Bukannya surut, banjir yang telah sepekan merendam ribuan rumah di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, malah semakin tinggi, mencapai 2 hingga 3 meter. Warga korban banjir yang mengungsi berharap bantuan, utamanya berupa air bersih dan makanan cepat saji. Sepekan lebih banjir di empat kejamatan Kabupaten Wajo belum juga surut. Bahkan ketinggian banjir semakin bertambah menjadi 2 meter hingga air masuk ke dalam rumah panggung. Beberapa titik ketinggian banjir mencapai 3 meter dan memaksa warga meninggalkan rumah mereka untuk mengungsi. Salah satu lokasi pengungsian berada di gedung di Jalan Budi Utomo, Sengka. Tidak hanya orang dewasa, terlihat pula sejumlah anak balita di lokasi pengungsian. Warga korban banjir mengaku minimnya perhatian pemerintah di pengungsian. Mereka sangat membutuhkan bantuan berupa air bersih dan makanan cepat saji. Di sini saya mengungsi sama tetangga, ada 6 tetangga. Ada balita ya? Ada balita. Ada berapa balita di sini? Ada 3. 3 ya? Bagaimana di tenda pengungsian ini? Apa yang paling dibutuhkan untuk saat ini? Kalau di tempat pengungsian ini yang kami butuhkan air bersih. Tidak ada sama sifat alipu air bersih. Banjir terparah terjadi di 4 kelurahan di Kecamatan Tempe, yakni Kelurahan Lailo, Kelurahan Salo Menggeraleng, Kelurahan Tempe, dan Kelurahan Mati Rotapareng. Banjir akibat meluapnya Sungai Walenai dan kiriman banjir Kabupaten Tetangga. Dari Wajo, Sulawesi Selatan, Amnar Sengkang, Ayus Laporkan.